Tapi kalau di-printingan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Binyo, selamat pagi. Oh, Mbak Silvi. Kalau Pak Binyo, dia cuma ini doang ya? Ini doang ya? Ini juga masih mati dia. Terima kasih. 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 Ini baru Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Bang Romli Halo Bang Romli Dari Kampung Dadap Bisa di ini lagi Bang Romli Diajak join untuk ini sudah Jam 10 Lewat 20 Soalnya kita materinya bagus Jadi kita diskusi biar sama-sama nanti Bisa kita ini dialog Dengan narasumber Apa yang perlu nanti kita terapkan nanti di masyarakat gitu Bang Ya Pak Kampung Dadap Ya, Kampung Dadap Karang Taruna nih Bang Romli Iya, itu Pak. Lagi dikondisiin, Pak. Siap. Pak RT udah gabung belum, Pak Bang Ramli? Pak RT, Pak RW-nya? Belum, belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Terima kasih. 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 Biar kita mulai gitu. Biar kita mulai. Udah ada 14 orang. Mbak Sylvie, kita mulai. Kita mungkin sambil berjalan aja, kita mulai aja ya Pak Lurah ya. Pak Lurah, Ibu Lurah, teman-teman dari Kampung Dadap. Mungkin kita mulai aja ya sambil berjalan aja ya. Pak Lurah. Iya Pak, dimulai aja Pak sambil berjalan. Kita sambil aja, kita tunggu ada 25 minit, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Bapak Lurah Rawabuntu, Bapak Harun S. Sos, Ibu Lurah, Ketua PKK Rawabuntu, Ibu Muayana, Bapak RT, Encing Kongyayah dari Kampung Dadap, Pak Romli, Ketua Pemuda, Bapak Ibu semuanya, Narasumber, Ibu Silvi, dan teman-teman semuanya dari Sinar Mas Ren. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam, serta rizki yang berkah, sehingga pada siang hari ini, di pagi hari ini, kita dapat berkumpul dan silaturahmi, dan sosialisasi untuk program Kampung Tangguh di Kampung Dadap. Dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT, kita diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan semoga niatan baik kita ini di diri Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk memulai kegiatan kita ini, mungkin mari kita berdoa sama-sama. Semoga apa yang kita rencanakan ini, Allah SWT merindui dan memudahkan segala kegiatan kita ini. Untuk itu, mari kita berdoa sama-sama, dan kita mulai dari sekarang. Doa dimulai. Doa selesai. Dengan kita ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Pak Lurah, yang saya hormati, Ibu Lurah, kegiatan ini pada hari ini workshop yang kedua di materi Kampung Tangguh di Kampung Dadap Timur Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, untuk materi yang kedua ini, ekofisikologi, yang dibawakan oleh Ibu Sylvie Atriana. Beliau dari rumah pintar Maisne City, salah satu untuk megang tutur Pak Ut dan sentra buku. Alhamdulillah, sudah beliau bergabung dengan kita. Untuk memulai acara kita-kita ini, dengan hormat, saya persilakan dengan Bapak Lurah Rawabuntu, Bapak Harun S. Sos. Waktu dan tempat kami persilakan. Pak Lurah? Pak Lurah? Ada yang dekat dengan Pak Lurah? Bang Romli dekat dengan Pak Lurah? Atau Ibu Lurah lagi dekat sama Bapak? Minta tolong disampaikan. Siap, Pak. Siap, Pak. Baik. Ya, monggo Pak Lurah. Baik, baik. Baik, Pak. Ya. Gak apa-apa sih, Pak. Gak pakai masker, Pak ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya kepada semua yang hadir di sini, yang sedang pikun Alhamdulillah punya syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan seperti sekarang ini, Kampung Tanggu di Kampung Dada, Kuluran Rauh Buntu Salawat teririn salam, saya tercurah pada junjuan Nabi Sekreti Muhammad Salawat lewat salam kepada sahabatnya Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan seperti hari-hari sebelumnya izin Pak Pane, saya juga mungkin baru hari ini bisa hadir Pak, izin saya juga lagi diklat Pak, mohon maaf siap, mogok, lanjut Pak mungkin juga ada Bucamat Pak ya, sudah Bucamat sudah, Pak Pane, izin mohon maaf Ibu Camat, Pak RHD sudah masuk kalau hari ini tidak ada Pak Lura waktu kita sosialisasi hari Jumat, tanggal 11 hadir Pak Lura hadir dari Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pertanian Ibu Camat juga memberikan sambutan siap, baik, makasih Pak Pane informasinya saya juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Pane berserta jajaran yang sudah memberikan CSR di khususnya di Kelurahan Raubuntu umumnya di Kota Tanggarang Selatan Pak Pane selalu yang bisa mendobrak atau bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini saya juga mengapresiasi kegiatan ini semoga Allah Tuhan yang maesah memberikan kita kesehatan keberkahan, keselamatan dalam melaksanakan hal-hal yang memang baik, positif untuk masyarakat khususnya di Kelurahan Raubuntu ini di Kampung Dadap Kampung Tangguh ya Pak ya, Kampung Tangguh ya diantaranya memang ada ada pemimpinan ikan lelek, juga ada hidroponik juga ada Kampung Jawara di Raubuntu di Gang Haji Saleh Dewan itu sudah dilaksanakan kegiatannya dan juga ada taman, bukan taman baca Pak disitu jadi ketika nanti memang kondisi pandemi seperti ini disitu Pak Dewan sudah menyiapkan wifi untuk belajar bersama disitu karena Pak Dewan juga sudah menyiapkan ruang ruang, tapi kalau orang kita bilang Belandongan itu Belandongan Belandongan atau Bajibola nanti disitu bisa belajar nanti disitu anak-anak sekelas atau SD bisa belajar dengan ada wifi gratis dari pemerintah Kota Tanah Raya Selatan atas dasar usulan Pak Dewan beserta teman-teman juga di Kelurahan Raubuntu Alhamdulillah saya mengapresiasi dan berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Kelurahan Raubuntu Kampung Dadap dan juga wabili khusus Bapak Pak Nek selaku CSR yang menyebutkan yang memfasilitasi CSR di Kelurahan Raubuntu dari Sinar Mas Len mungkin barangkali itu saja Pak sambutan dari saya saya ucapkan terima kasih yang mengapresiasi kepada semua kelemen masyarakat dan juga wabili khusus Bapak lah yang bisa memfasilitasi ini terima kasih sekali saya tidak bisa memberikan apa-apa dan terima kasih sekali Tuhan lah yang menghasilkan bisa membalasnya atas perbuatan baik ini terima kasih Pak barangkali itu saja saya kurang lebih saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih banyak Pak Lurah atas sambutan dan masukannya dan semoga apa yang Bapak sudah mensupport kegiatan kita ini dan nanti insya Allah hari Jumat kami sudah langsung action nanti di lokasi Pak pada Jumat jadi kemarin kami materi pertama kebersihan berbagai masyarakat dengan nasibannya Bapak Imam Stopo dari penggiatan lingkungan dari Kabupaten Tangerang insya Allah nanti hari Jumat kami sudah mulai kegiatan ini untuk di lokasi Kampung Dadap jam 13 pada sholat Jumat nanti Pak jadi kalau Bapak nanti ada waktu berkenan bisa hadir nanti gitu Pak Lurah mungkin gitu dari Bapak-Bapak dari Kampung Dadap bersyukur Alhamdulillah Pak Lurah kita bisa bergabung pada pagi hari ini dan untuk sambutan yang kedua tanpa mengurangi masyarakat saya mohon pamit Pak oh monggo monggo Pak Lurah lanjut Pak kegiatannya terima kasih banyak sudah bisa bergabung di kita semoga sehat selalu Pak Lurah ya ya terima kasih banyak ya siap siap ya terima kasih banyak Pak Lurah monggo terima kasih banyak Pak Lurah ya sama-sama semua rekan-rekan teman-teman semua semoga sehat semua toko masyarakat juga semua amin amin sehat ya Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh terima kasih sekali lagi kepada Pak Lurah kita maka ini sambutan yang kedua ketua PKK Pelurahan Rawabuntu dengan Ibu Wayanah Ibu Lurah juga kami mohon berkenan Ibu Sambutan terhadap kegiatan kita di Kampung Dadap yang kami buat program Kampung Tangguh waktu datempat kami perselakan kepada Ibu Wayanah monggo Ibu Ibu Lurah Bang Romli dekat Ibu Lurah enggak Ibu Lurah udah tes 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 udah ini bisa ya Bu Lurah mau enggak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Bapak dengan TLSR dengan Mas yang saya hormati Ketua Karang Taruna yang saya hormati tokoh masyarakat Alhamdulillah adanya Kampung dengan adanya ini berjalan dengan baik saya sangat mendukung ya Pak Alhamdulillah sangat mendukung dengan adanya program ini berada di Kuran Rom itu tepatnya di Kampung Dadap di RT04 ya Pak ya Kampung Dadap Timur adanya ini saya sangat mendukung pokoknya mendukung sekali di Kampung Dadap Timur RT04 ya Pak ya ya saya sangat mendukung pokoknya intinya saya oke terima kasih pokoknya sukses amin amin cukup Pak katanya Pak cukup oke Waalaikumsalam mohon maaf suaranya terputus-putus Bu Lora terima kasih banyak Bu Lora Pak Pak di sini ada ketua lembaga pemberdaya masyarakat juga telah hadir Pak oh Alhamdulillah LPM siapa Pak 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 Ubay lembaga masyarakat ya pemberdayaan masyarakat Pak pemberdayaan masyarakat tadi terima kasih sambutannya dari Ibu Ketua PKK Telurahan Rawabuntu Ibu Muayana semoga apa yang Ibu sampaikan kita sama-sama bisa nanti bersinar dan melaksanakan kegiatan ini di Kampung Dadap Timur Ibu tadi menyampaikan sangat mendukung program ini Kampung Tangguh CSR dari Sinanama Selenini semoga kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Tangerang Selatan wabil khusus warga Kampung Dadap Timur Ibu ya oke kita mungkin Bapak Ibu kita ini masuk ke materi inti biar kita nanti sambil tanya jawab pajak kita nanti Bapak Ibu ya abang-abangku dari Kampung Dadap ya kita santai aja Pak Romli ya ya Pak ya 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 ini Ketua RT mau sambutan katanya Pak oh Ketua RT mau sambutan ya monggo-monggo Alhamdulillah Tentu Pak RT Alhamdulillah aduh saya nunggo-nunggo dari tadi nih baliknya dimana ya Ketua LPM Pak Ketua LPM bukan PRT Pak Ketua LPM Ketua LPM LPM Bapak sama tadi Pak ya LPM Pak Pak Ubay oke Pak Ubay ya Pak Ubay kalau sudah cepat kami persilahkan Pak Ubay terima kasih Pak Ubay sudah hadir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya atas nama LPM Kuluran Robbentuk sangat mendukung kegiatan ini semoga bisa berjalan sesuai rencana dan semoga ini betul-betul program yang tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban tapi program yang benar-benar berkelanjutan dan mendidik masyarakat menjadi pola hidup yang lebih baik kita aja Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ubay atas sambutannya Insya Allah Pak saya jawab langsung program kita ini tidak hanya sekedar menggugurkan menggugurkan satu kewajiban atau kami kami sudah ada Pak di depan tempat Bapak rumah pintar kami ada Pak bersebelahan dengan Kampung Tadap Timur jadi program kami ini Insya Allah akan berjalan terus dan ini pilot proyek pertama kami untuk Kampung Tangguh Pak Ubay ya Pak Ubay mau nanya ini yang ketua ketua umumnya Pak Aldrin ya yang adiknya ibu di kota betul sekali Pak ya betul sekali oke Alhamdulillah salam hormat buat Pak Aldrin ya Pak ya oke Pak Ubay ada lagi yang mau sambutan sebelum masuk materi kita Pak RT langsung aja materi Pak kita masuk dulu ke materi Pak ya nanti kita baru diskusi tanya jawab kita santai aja kita ikutin program ini satu jam setelah lagi kita ke depan oke Ibu Silvi untuk materi kedua untuk Kampung Tangguh Ibu Silvi Atriana dari CSR Starbusten bidang pendidikan dari rumah pintar BSD City monggo Ibu Silvi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu Abang Tete penting semuanya kita kumpul dulu sebentar ya kalau kata kita mah Bagaidin baik gawaian yang lain 30 menit aja kita ngumpul dulu ya jadi hari ini masuk ke materi kedua sebenarnya yang mau saya kasih materinya ini sih sebenarnya Bapak Ibu Abang Teteh disini juga udah mungkin lebih tahu dari saya justru saya mau minta dibantu nih nanti kita akan ada banyak diskusi jadi dimohon keaktifan dari semuanya yang ada disini supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar ini pertama-tama ada pemahparan materi sedikit mungkin boleh di-share sama host oh ya kenalan kenalan dulu nama saya Silvia Adriana biasa kalau anak-anak di Kampung Dadap beberapa kenal saya soalnya rata-rata murid murid Pak Ut Rumah Pintar BSD City banyak yang di Kampung Dadap Barat yang di Timur apalagi banyak banget itu jadi udah cukup akrab deh dengan Kampung Dadap udah beberapa kali kesana juga nah oke ya ini mungkin beberapa ada yang udah sering denger atau beberapa mungkin belum ekosikologi sebenarnya apaan sih sebenarnya itu simple banget ekosikologi ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku makhluk hidup psikologi itu berkaitan dengan manusia jadi kalau untuk mempelajari tingkah lakunya manusia jadi kita gabungin nih ilmunya jadi namanya ekosikologi coba next iya nah manusia dan lingkungannya itu kan gak kayak ibu dan anak ya kita kan tinggal di tanah kalau dalam hal ini kan warga Kampung Dadap ya tinggal di Kampung Dadap kita istirahat ya di situ makan tidur ya di situ setelah nyari apa setelah kita bekerja dengan penuh pelu kita pulang kembali ke situ itu adalah rumah tempat kita tinggal coba next nah sebenarnya antara jadi ada yang namanya satuan makhluk hidup itu ekosistem dibagi dua abiotik sama biotik nah kita bisa baca sama-sama kan ya pasti di tempat kita tinggal termasuk di Kampung Dadap inilah komponen abiotik ini tanah udara air cahaya suku mau panas mau dingin ini namanya kan komponen abiotik sementara abiotiknya ada manusia hewan dan pembuhan nah kita sering menganggapnya kita ya manusia ya itu mah tanah ya biarin aja air ya biarin aja tapi sebetulnya disini begitu pentingnya komponen biotik itu mempengaruhi komponen abiotik jadi ini hubungan yang saling mempengaruhi nanti akan berputar balik nih gimana kita merawat tanah, udara suhu dan segala macam itu yang akan kita rasakan berbalik ke kita jadi hubungan timbal balik yang saling melengkapi coba next nah ini ada sedikit penelitian aja dari beberapa yang saya baca memang lahan-lahan yang hijau itu sangat bermanfaat untuk kesehatan jiwa kita jadi ada penelitian orang yang habisin dua kali dua jam seminggu di area hijau memiliki well-being atau kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan mereka yang enggak enggak sama sekali terpapar yang hijau-hijau yang sejuk-sejuk coba next nah ini kan seperti yang kita tahu kita enggak bisa buat prediksi nih tentang perilaku manusia orang kan bisa berubah-berubah terus tanpa kita tahu situasi atau konteks atau lingkungan manusia yang bersangkutan makanya kemarin kita rame-rame tuh ke kampung dadap survei coba next oke jadi dari CSR Sinar Maslen kita punya program namanya Kampung Tangguh ada apa aja sih di Kampung Tangguh kita nah yang kemarin udah sempat kita ngobrol sama Mbak Imam itu tentang pengelolaan sampah nantinya di bulan depan akan ada tentang ketahanan pangan dan juga tentang kehijauan sebenarnya ketiganya itu setelah kita dapat ilmunya diharapkan ada apa sih diharapkan dengan kita mendapatkan ketiga ilmu tersebut ada ini nih perubahan tingkah laku coba next nah sebenarnya yang namanya perubahan itu kan memang ada sesuatu yang ingin dirubah nah coba nih kemarin setelah hasil survei ini kemarin ke kampung dadap nih sama warga kampung dadap yang bener-bener saya alhamdulillah seneng banget dengan responnya dari warga juga dari parang taruna dari RT-nya hampir seluruh lapisan masyarakat kampung dadap mendukung nih untuk program kita bersama coba next nah coba nih seperti yang tadi saya bilang merubah itu kalau kita merasa ada yang perlu dirubah kemarin dari saya ke kampung dadap kita ini bicara dari hati ke hati saja orangnya secara komunikasi masyarakatnya ramah-ramah sambutannya baik disitu ada keinginan untuk tempat tinggal atau lingkungan hidup yang lebih baik namun ketika melihat ke sekitar seperti ini beberapa fakta yang saya temukan masih banyaknya sampah dimana-mana bahkan dari yang saya lihat memang itu ada pembiaran selama berhari-hari nah seperti ini ya gambar yang kita lihat terus masih banyak lahan-lahan kosong lahan-lahan kosong yang ada disini yang memang seperti puing-puing seperti tidak terpakai nah ini tuh kita harus apa sih sebenarnya sebenarnya harapan Bapak Ibu seperti apa coba next Kak oh tunggu back dulu ke gambar yang tadi oke gini kebetulan disini ada dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga dari PKK Ibu Wayanah ada kan ya Bu ada semuanya disini coba mungkin mic-nya semuanya bisa dibuka disini kita mau seperti fokus group discussion FGD atau kita diskusi dari masing-masing mungkin dari ketua LPM atau dari Pak RT ini terutama yuk kita diskusi dulu dicatat mungkin dari host Kak Pia nyalain whiteboardnya bisa mencatat ya kita catat sama-sama yuk saya akan memberi pertanyaan yuk nanti kita catat sama-sama yuk oke dari mungkin dari ibu-ibu dulu nih kan kalau bicara tentang sebuah kampung yang tangguh ini kan bukan cuma bapak-bapaknya aja bukan cuma karang-karunanya aja bukan cuma anak mudanya justru disini pentingnya peranan dari ibu-ibu perempuan dan bahkan sejak anak usia dini jadi pengen diajak nih semua lapisan masyarakat yang ada di kampung dadap terlibat dalam penguatan kampung ini supaya kampung ini benar-benar jadi kampung yang tangguh seperti yang dikatakan disambutan oleh bapak-bapak tadi benar ini programnya bukan sekedar menuntaskan ya bukan menghilangkan kewajiban enggak sama sekali enggak disini kepentingan kita bersama kita fokus kampung dadap ini benar-benar ingin berubah ke arah yang lebih baik karena itu dibutuhkan saran dan masukan karena saya tidak tinggal di sana saya hanya survei hanya bisa keliling melihat saya mau minta mungkin pendapatnya dari ibu dari bapak nah kalau dari ibu bapak sendiri masalah coba diketik masalah whiteboardnya boleh di-share kelihatan aku manggilin kamu ketik kelihatan semuanya gambar whiteboard ya coba di-klik ada gambar papan tulis tuh kita catat sama-sama masalah coba kalau dari ibu wayana sendiri ibu wayana menurut ibu masalah yang paling urgent yang berhubungan dengan kesejahteraan keluarga gitu dan juga lingkungan di kampung dadap itu apa jadi jadi gak ada benar salah kita sampai aja di kampung dadap mana nih ibu? timur timur dulu kita ke timur dulu coba itu Yona Egi masalahnya apa kira-kira sampah-sampah ya bu ya yang belum dikendalikan disitu bu sampah ya terus apa ada lagi bu yang baru saya itu baru saja bu kalau dari yang lain oke baik jadi oh jadi kalau dari ibu wayana tentang masalah sampah ya kalau dari Pak RT makasih ibu wayana kalau dari Pak RT masalah yang paling urgent apa nih di kampung dadap berkaitan dengan lingkungan masih-masih apa Pak RT Pak RT mau ayo Pak RT kasih masukan karena kan kita merubah sesuatu kalau ingin merubah sesuatu Pak RT bisa juga kira-kira Bapak Hasan itu oh boleh-boleh boleh Pak Hasan saya kira-kira sebagai ketua lingkungan ya ya gimana Pak Hasan kalau dari Pak Hasan jadi masalah ini apa sebenarnya super masalahnya menurut Bapak yang benar-benar lagi online ya oh gitu halo ya nah Pak Manek ya nah kesatu sampah yang belum dikendalikan terus yang kedua untuk penghijauan penghijauan ini di sini masih belum ada penghijauan nah terus yang ketiga yang ketiga ini untuk pertanian pertanian tabulan pot sepertinya sayur-sayuran untuk masyarakat yang belum menanam 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 sayuran supaya menghasilkan sayur-sayuran untuk untuk sendiri biarpun kita tidak bisa jual atau membeli kita sudah mempunyai tanaman sayuran sendiri cuma itu saja dari saya dari Bapak lebih ke penghijauan sama mungkin lebih ke arah ketahanan pangannya ya Pak ya ya betul oke coba tadi terima kasih banyak Pak dari Bapak Bapak Ubai apakah ada masukan Pak Ubai dari Pak Ubai ketua LPM apakah ada masukan kalau menurut Bapak apa yang masih masalah di Kampung Dadap Timur ini mungkin poinnya gue sedikit saya banyaknya juga para pendatangan gitu ya di Kampung Dadap jadi butuhnya kesadaran edukasi pada masyarakat bahwa pentingnya menjaga lingkungan khususnya masalah sampah segala macam agar tidak membuang kebarangan seperti itu oke baik terima kasih Pak Bapak ada yang lagi mungkin dari Pak Firman atau Pak RT tadi Pak RT belum oke kita kumpulin dulu ya nih ini udah ada empat masalah saya kembalikan lagi kita sama-sama yuk ini udah ada masalah coba di slide selanjutnya tunggu sebentar oke slide selanjutnya kita akan membuat notenya coba di next masih mengetik bisa setelah ada masalah kita perlu ide atau solusi diskusikan mas sampah yang belum bisa dikendalikan ya betul begitu ya Bu ya nah kalau dari masalah sampah yang belum bisa kendalikan menurut Ibu Wayana ada ide gak atau solusi ide atau solusi ini yang mungkin pernah diterapkan atau belum sama sekali diterapkan gak apa-apa diungkapkan aja siapa tahu memang bisa kita laksanakan sama-sama jadi ini gunanya diskusi kita apakah ada ide Bu untuk masalah ini kalau bisa adanya bang sampah itu mungkin bisa mengendalikan sampah-sampah yang ada di kampung dadap timun ya itu aja Bu oke makasih banyak Bu jadi ide dari Ibu adalah kita mengadakan bang sampah ya di kampung dadap timur untuk mengendalikan sampah kalau dari makasih banyak Bu kalau dari masalah yang nomor dua nih penghijauan masih belum ada ini dari dari Pak Hasan ya ya kira-kira idenya apa nih Pak Hasan supaya ini bisa terwujud ide saya seperti kemarin nanti ya yang sudah kita kita tarakan penghijauan itu setiap rumah setiap rumah itu kita berikan tanaman di dalam pot jadi satu rumah itu taruhlah kita menanam cabai seperti cabai satu rumah satu pot nah dalam satu rumah itu satu pot dikali seratus enam puluh rumah perhatikan seratus enam puluh pohon seratus enam puluh pohon halo ya lanjut Pak kita menyimak semua ya seratus enam puluh pohon dalam satu pohon kita ambil saja gak usah banyak-banyak dalam satu pohon itu setengah kilo cabai setengah kilo cabai berarti kan dikali seratus enam puluh pohon nah itu kita sudah menghasilkan itu terus kemudian seperti sayur-sayuran bayam sawi kita bisa menghasilkan itu semua untuk biarpun kita gak bisa beli kita sudah mempunyai tanaman sendiri nah kemudian seperti tanaman buah-buahan nah sementara ini saya lagi membudidayakan seperti jambu nah itu mungkin kemarin Ibu Silvia udah ngeliat di depan ada tuh yang lagi sedang buah itu satu pot aja mungkin mungkin kalau kita timbang itu sekitar 15 kilo kali ya kalau semuanya ini 15 kilo buah jambu dalam satu rumah taruh kalau satu rumah itu bisa dua pot atau tiga pot karena masih banyak lahan yang kosong yang bisa lah tiga pot atau empat pot dalam satu pot itu menghasilkan 15 kilo buahnya itu sudah berapa kali 160 rumah itu aja dari saya mungkin ada yang bisa menambahkan mungkin rekan-rekan yang lain bapak ibu yang lain abang-abang yang lain mungkin mau menambahkan tapi ini udah sudah 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 ya mungkin PRT mau menambahkan atau memberikan ide Pak RT iya betul makanya kita mau banyak nanya nih ke Pak RT mungkin sambil nunggu kita ke Pak Ubay dulu ya tadi Pak Ubay memberi ada masalah menurut Pak kurangnya kesadaran atau edukasi tentang pentingnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan itu harus ditingkatkan kalau menurut Pak Ubay cara seperti apa yang paling cocok setahu saya kan untuk pribumi ya parga pribumi ya itu sudah terlihat memang disiplin tapi penekanannya banyaknya para pendatang di kontrak-kontrak di kontrak-kontrakan warga-warga dari luar kampung dadat yang singgah di kampung dadat timur itu sebelum mereka menetap atau sebelum mereka tinggal di kampung dadat timur itu harus betul-betul dikasih pengarahan mereka tinggal di kampung dadat timur seperti itu penekanannya mungkin harus ada ya berkelanjutan juga edukasinya ya seperti sekolah sekolah masyarakat gitu itu masalah edukasi oke baik-baik terima kasih banyak Pak Ubay terima kasih Bapak Ibu dari sini kita punya banyak sekali masalah tapi di sini selain kita punya banyak masalah tapi ternyata kita punya banyak ide nih atau solusi coba kita bahas satu persatu tentang masalah sampah yang belum bisa dikendalikan ya kebetulan di kampung tangguh ini mungkin kemarin beberapa ada yang sudah mengikuti juga kita ada salah satu narasumber kita Pak Imam Pak Imam Sutopo beliau akan membantu kita bagaimana cara mengendalikan dan mengelola sampah yang bijaksana dan benar nah nanti jangan khawatir ini online kita hanya sharing biasa seperti ini seperti Pak Imam kemarin juga nanti pada saat offline akan diajarkan bagaimana cara-caranya apa yang harus kita lakukan gimana sih supaya sampah nggak menumpuk jangan khawatir nanti akan diajarkan oleh Pak Imam akan diberikan ilmunya dan untuk masalah kita yang kedua mengenai pertanian dan sini mungkin kaitannya dengan ketahanan pangan jangan khawatir juga nanti di bulan berikutnya akan ada narasumber kita Pak Pendi yang akan memberikan banyak sekali ilmu tentang ketahanan pangan gitu nah berkaitan dengan hal tersebut ada hubungannya nih dengan yang Pak Hasan bilang tadi nih saya pun berencana mungkin agak berbeda dikit tapi bisa kita samain kok jadi rencana saya ini saya berpikir karena untuk pembinaan sebuah satu dibutuhkan untuk kita kerjasama mulai dari yang encing dari kakek nenek bapak ibu sampai dengan ke anak-anak dan perempuan juga itu mungkin lewat dari Ibu Wayanah tadi ya dari PKK nah jadi memang saya berencana untuk program satu pot satu tanaman satu rumah dan ini kalau dikatakan ada 160 rumah Pak Hasan ini 160 rumah ini warga asli atau warga pendatang Pak? Pak Hasan? ya warga aslinya kalau untuk yang pendatang itu kurang lebih kalau gak salah saya dengar itu ditotalin kurang lebih 600 rumah ya Pak? kalau sama pendatang ya sekitar sekisaran segitulah kurang lebih 600 rumah ya kalau dengan pendatang jadi gini karena memang disini mungkin memang benar ada yang warga asli Kampung Dadap memang ada warga yang pendatang cuman warga pendatang walaupun bukan lahir di Kampung Dadap walaupun nantinya tidak akan tinggal selamanya di Kampung Dadap tapi kenyataannya mereka sekarang menetap dan ada di Kampung Dadap di Kampung Dadap seperti yang dikatakan Pak Ubay penekanannya itu kepada peninggah gitu loh mereka yang banyak juga itu setuju gak Pak RT? ini tanggung jawabnya bukan hanya warga aslinya nih Pak tapi ini kita harus melibatkan mendatang gimana Pak RT? setuju gak Pak RT? Pak 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 Hasan gimana Pak Hasan menurut Bapak atau Bu Wayana setuju atau enggak nih? kita perlu ngelibatin pendatang nih setuju Bu setuju setuju ya biar mereka di depan baik berarti kalau kita sekarang mindset kita ketika berbicara warga Kampung Dadap sudah termasuk pendatang dan warga asli ya jadi kita gak sebut 160 lagi kita sebut 600 kurang lebih 600 kakak karena memang tentang pentingnya kebersihan ini akan kontinu kita lakukan pendampingan nantinya setelah ini mulai minggu depan sudah ada pendampingannya secara offline akan dibagi-bagi permateri mungkin sudah dijelaskan juga oleh Pak Pane nah mungkin dari Pak Imamnya akan mengajarkan bagaimana tentang mengelola sampah dan untuk masalah sampah nih dari saya saya akan mencoba mungkin koordinasi dengan Ibu Wayana ya Bu kira-kira nanti saya akan mengedukasi ke anak usia dini dan juga Ibu-ibu nanti dari Ibu Wayana bisa kasih ke saya kira-kira yang Ibu perlukan apa yang saya perlukan itu kayak tempat sampah gitu Bu tempat sampah juga koordinasi ya itu aja Bu oke mungkin ini bentuk fisik ya cuman ini disini mungkin ini bisa saja kami berikan tapi disamping itu kami mau melakukan pendampingan dimana artinya nanti secara didampingi secara bertahap dan konsisten terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih